Terima kasih. Bila hari libur gini, Senanya tetap masuk kerja ya? Nggak masalah, Pak Dadang. Mau hari Sabtu atau Minggu. Kalau misalnya butuh pendampingan, kita siap. Wah, hebat. Masih muda, tapi serius. Salut, saya. Makasih banyak, Pak. Ini ada beberapa hal yang mau saya lihatin ke Bapak. Nah, ini, Pak. Ini baru sebulan. Tapi, analisa produknya udah seperti ini. Wih, hebat ya. Ini sebenarnya baru kesimpulan dasar aja. Tapi kalau misalnya ke depannya mau seperti apa, saya sih harapannya masih bisa diskusi sama Bapak. Aduh, saya emang nggak ngerti yang begini. Saya emang taunya bikin tempe enak gimana. Ya, harapannya sih produk tempe Bapak bisa menjadi produk yang dibutuhkan. Bukan hanya produk cemilan saja. Ya, gitu ya. Eh, nanti sore saya ada percobaan bes tempe baru. Neng, coba ya. Menarik sih, Pak. Tapi sayangnya nanti malam saya udah ada janji mau dateng ke acara unduh mantu. Oh, iya, iya, iya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Lain kali aja. Siap. Tapi neng, raya saya liat. Tumbeni sendirian biasanya sama si Ian. Kalau si Michelle Mckelvin udah kayak ampuh mau perang kok, berdua mulu kesini. Berantem ya? Enggak kok, Pak. Ini sih saran saya aja. Kalau lagi berantem gitu, paling manjur tau nggak apa nih? Apa tuh, Pak? Kasih tempe. Iya, Kak. Ya, belum tentu baikan sih. Iya sih. Tapi kan kenyangin. Bener. Yang penting kenyang ya, Pak. Iya, jadi ntar kan udah cair ngobrol. Iya. Ya, siapa tau. Nanti saya bungkus tempenya ya, Pak. Iya, nanti saya siapin ya. Iya, boleh. Siap, siap, siap. Rik. Iya, Mas. Ini, makasih ya kamu udah mau nemenin. Makasih banyak. Santai, Mas Bagas. Sama-sama. Kamu... Tadi saya perhatiin... Di acara situ, makannya kok dikit? Makanannya... Nggak enak ya? Enak kok. Enak banget. Terus, makannya kenapa di... Cip. Iya, saya kan harus jaim, Mas. Terus, cara kan dikenalinya sebagai calon istrinya, Mas Bagas. Mas, masa saya malu-maluin. Aduh... Ya udah, makan lagi yuk. Saya juga masih lapar sih. Yuk. Boleh. Enak? Enak, Mas. Ini beneran enak nggak, Boong? Oh, ini nggak? Nambah? Enggak, enggak. Cukup banget, Mas. Nanti kalau misalnya saya makannya sampai dua piring, Mas Bagas kaget lagi. Saya kan harus jaim. Jaim? Ya, baru jaim. Emangnya lagi ngapain. Makan. Lagi makan, kan? Ya. Mas, sudah hampir beres, kan? Saya kesana dulu, ya. Iya, iya. Jadi berapa, Mbak? Tadi udah dibayar sama suaminya. Mas. Kenapa? Ah, nggak apa-apa. Mas Bagas aja duluan. Kamu aja duluan, nggak apa-apa. Kenapa? Enggak, nggak apa-apa. Mas Bagas aja, ngomong duluan. Oke. Eh, ya saya cuma mau bilang makasih sama kamu karena kamu udah mau nemenin saya ke acara ngundungan tuh. Dan saya harap kamu mau nemenin saya bukan karena soal sepeda, ya? Enggak kok. Emang beneran mau. Tulus. Dan sebenarnya Ian yang beliin sepeda kamu. Ian? Ian. Ian Afrian, Mas. Iya, Ian. Kok Mas Bagas bisa tahu? Ya, kemarin kami sempat ngobrol. Kok Ian bisa tahu sih sepeda saya rusak? Ian kan nggak ngeliat. Oh, jangan-jangan. Dia nunggin saya dong, ya? Sebentar ya, Mas. Iya. Sama yang lainnya. Saat kamu putihkan cinta. Semuanya akan indah. Jika kita memilih pakai hati. Nggak diangkat. Kamu mau saya anterin ke tempatnya Ian? Nggak usah, Mas. Jangan-jangan. Kok jadi Mas Bagas yang repot? Jangan. Nggak, nggak apa-apa. Santai. Iya, kalau nggak nanti kamu ketemulah sebenarnya. Ngobrol. Baikan. Saat kau membuktikan cinta. Semuanya akan indah. Jika kita memilih pakai hati. Makan malamnya masih kan? Pak, kenalin temennya Ian. Halo, saya papanya Ian. Halo, om. Saya Ria. Ayo, ayo. Duduk, duduk. Makasih. Ria pasti lapar banget. Ayo. Ini nih namanya sup asparagus. Chefnya dari Songla. Di Thailand Selatan. Wow. Ini rasanya yummy banget. Kamu harus coba. Nih, nggak apa-apa ya banyak. Ayo cobain. Makasih, om. Kamu bisa variasiin makan pakai roti. Ini dulu saya coba, om. Sekarang papa tahu kenapa kamu betah banget magang di BRIan. Ini tuh alasannya. Nggak gitu juga, pa. Bukan begitu, bukan begitu. Kamu pikir papa nggak pernah mudah? Bukan begitu, bukan begitu. Bukan begitu, bukan begitu. selamat menikmati enak makanannya enak banget gue baru pertama nyuhbain sop asparagus ternyata seenak itu ya eh bokapnya juga baik beda deh sama apa yang lo bilang ke gue tadi gue pikir lo gak bakal dateng ini gue dateng ya kan ya yang gue mau minta maaf sama lo soal lo yang kemarin itu egois gak dewasa sama sekali udah santai ke papaku kita semua tuh punya alasan kenapa kita ngelakuin sesuatu dan gue ngerti sudut pandang lo tapi sudut pandang gue tuh nyakitin lo dan gue gak mau kata siapa kenyakitin gue lo gak pernah kok nyakitin gue yang ada seharusnya seharusnya gue bilang terima kasih ke lo karena gak kebayang sih kalau gue ngelakuin semua pekerjaan ini sendirian yang saya gila gue terima kasih ya terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati ya bangun enak tidurnya gak ada yang tidur kok oh gak ada yang tidur ya terus tadi gue ngapain nonton nonton apa kita ikan paus ikan paus itu apa tuh mencas tuh kayaknya serius gak sih enggak belinda beneran enggak apa sih santai aja iya gue cuma ngetes lo doang tadi eh gak percaya udah keringan tuh kan gue ntar pulang aja ini ikan pausnya belum beres berenang siapa yang nonton ikan pausnya gak di ikan paus sama sekali itu sorry sorry ah lebih mentingin ego ya anaknya ya iyalah ngapain mentingin ih nyebelin banget sih kan mau makan tempe lo yang nyebelin tuh tempe lagi tempe lagi tempe lagi tempe makan aja sendiri kesana aja sendiri rese kok gue yang rese ajak-ajak dong ngapain gue aja kan lo lupa kita lagi berat pas itu kan gue udah bilang tadi eh kok jadi ngambek iya deh yang udah akur nih aduh mas akur sama anak ngeselin kayak gini enggak deh mas mas tau gak dia malam-malam dateng ke rumah saya minta maaf eh jangan ngaco ya kok ngaco emang bener kan iya halu gila halu gini dong akur kan enak gisar gini mas disitu ada kursi kok iya bener iya 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 saya udah liat berkas kalian dan udah lebih baik iya paling nanti saya tambahin sedikit aja iya oke? iya mas aman berarti iya mas aman guys guys ini dia nih ini bocah koki nya nih hmm enggak deh koki nya yang bener itu tuh si om di belakang om koki ayam kalasan kerem halo bu bagas astaga bu gak usah teriak teriak kali CRT denger jadi kapan mau dikenalin ke ibu? siapa? jangan pura-pura amnisia deh ibu lihat foto kamu di acara ngundung mantuk oh iya itu anak magang baru kan? denger-dengar dia pinter ya ibu tau dari mana? ibu lebih jago stalking dibanding bin udah kamu gak usah ngeles terus kapan mau dikenalin cantik iya ibu dah ibu ghibah aja nih udah pokoknya kenalin ya ke ibu ibu setuju ibu ibu gak pengen nanyain gitu kabar bagas gimana udah makan atau belum hmm? gak perlu kalo ibu nanya kabar kamu terus nanti umur kamu ke burung 40 kapan bisa dikenalin ke ibu? iya iya kapan-kapan itu cuma temen kantor bagas bu dulu dulu juga kamu bilang begitu pas baru kenal sama indah iya yaudah eh ayam kalasan kemarin enak loh yang kamu bawain oh ya bagus deh kalo ibu suka iya jaga kesehatan ya guys iya bu dah dah yan kita bisa gak ya nyelesain magang ini dengan baik? kenapa gak bisa? gue tuh ya kalo ngeliat orang-orang kayak michelle kelvin anak-anak pinter gitu suka ngerasa kicep tuh gak? kayak gak bisa ngapa-ngapain eh bentar lu merasa kicep cewek penerima brilliant scholarship merasa kicep masalahnya tuh yan IPK mereka empat ri kita disini untuk memaksimalkan potensi kita bukan untuk kebandingan IPK lagi di IPK lu tinggi ri 3,5 kan? santai aja kali gitu ya iya masalah lu cuma satu apa? gak percaya diri iya itu pintar kadang-kadang gue juga kaget sama ide lu makasih ya yan sama-sama kita bisa gak ya jadi bangkir kelas dunia? kalo lu gue yakin nah kalo gue gak yakin apaan sih yan? lu nyuruh gue percaya diri sendirinya gak percaya diri ayo dong percaya diri juga yan ngopi 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 dulu dong ini lagi ngopi mas ah itu kecil banget kurang nih tuh besar saya beliin yang besar mas buat ria aku beliin teh wah ria si anak teh ya kan? makasih mas bagas itu udah abis buang ya aku buangin ya boleh wah keren banget Lebron James siapa itu mas? Lebron James main basket tau gak kirain tau hehehe eh eh minum eh masih banyak kayak minumnya mas oh iya iya misalkan laper deh gua juga maap kan ini buburnya terima kasih kan iya Bang Maman hebat banget sore-sore gini masih buka laris nih kayaknya sebentar lagi naik haji ya Mang Alhamdulillah Neng iya nih mudah-mudahan aja jadi tukang bubur naik haji hehehe amin Mang iya semoga ya iya amin amin saya makan ya Mang eh iya iya meow ketakutanku adalah melewatkanmu kau lah yang tepat untukku kini hingga akhirnya nanti ku tak mau bersama yang lainnya saat kau membuktikan cinta semuanya akan indah jika kita memilih pakai hati terima kasih terima kasih terima kasih